Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Di video kali ini, saya masih membahas seputaran soal persiapan UTBK 2022, yang tentunya tinggal menghitung hari ini. Nah, di video-video sebelumnya saya juga ada bahas ya, ada part 1, part 2, part 3 dengan materi-materi yang berbeda. Nah, kalau di part 4 ini, saya bahas 2 soal saja tentang kestimbangan kimia. Materi kestimbangan kimia ini adalah materi yang esensial ya, artinya wajib keluar nih, di setiap penyelenggaran UTBK. Jadi, ini tentunya akan sangat cocok sekali buat kalian yang terutama sedang mempersiapkan diri untuk UTBK 2022 ini ya. Nah, bagaimana soal, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Ini langsung aja ya, gak usah lama-lama. Ini ada 2 soal, saya langsung bahas soal nomor 1. Ini tryout Ruang Guru ya, 2022 ya. Suatu wadah, volume tertentu, ada gas nitrogen, oksigen, dan klorin dengan tekanan awal 6,5, 9, dan 5,6 atm. Nah, gas-gas ini bereaksi membentuk nitrosil klorida, ini reaksinya. Tekanan total gas-gas saat kestimbangan 17,1 atm. Dikasih tahu juga 2 reaksi lain yang ada harga KP-nya. Jadi, kita punya 3 reaksi ya, 3 reaksi yang bersesuaian, yang mirip-mirip ya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah berapa nilai tetapan kestimbangan dari reaksi pembentukan standar gas nitrogen dioksida. Jadi, kurang lebih soalnya begini. Ada 3 reaksi nanti, lalu kita diminta untuk menentukan reaksi yang keempat ini, berdasarkan ketiga reaksi itu. Nah, tapi permasalahannya adalah reaksi pertama belum memiliki harga KP. Nah, harga KP inilah yang akan kita cari berdasarkan data yang ada dikasih tahu di sini. Gitu kurang lebih ya. Nah, jadi langkah pertama ya kita cari KP. Dari reaksi yang pertama. Caranya ya kita buat dulu reaksinya. 2 NOCL ya. Lalu kita buat, kayak biasa ya, MRS, mula-mula, reaksi, dan setimbang ya S-nya di sini ya. Dan kalian juga harus ingat, nggak selalu di sini konsentrasi ya. Biasanya kan di sini mol ya, kita biasa taruh mol ya. Atau molaritas, bisa juga tekanan. Ya, kita masukin saja di sini angkanya 6,5, 9, dan 5,6. Di sini masih kosong. Lalu ini yang bereaksi, anggap aja X ya. Di sini jangan lupa koefisiennya. Jadi 2X. Nah, di sini ya tinggal 6,5 min X, 9 min X, 5,6 min X, ini 2X. Nah, ini artinya nih, pada keadaan setimbang katanya kan. Pada keadaan setimbangnya itu katanya totalnya 17,1. Jadi dengan data ini, kita diharapkan dapat menentukan berapa harga X-nya. Kita tinggal jumlahkan saja. Tambah 9 min X, tambah 5,6 min X, tambah 2X, sama dengan 17,1. Ini XX-nya bisa dicoret nih. Berarti sisanya 6,5, tambah 9, tambah 5,6 itu 21,1 ya. Min X sama dengan 17,1. Atau kita dapatkan X-nya, ini berarti 4 ya. Oke, jadi kita dapat nih keadaan setimbangnya nih. 6,5 kurang 4 itu 2,5. 9 kurang 4, 5. 1,6. 2 kali 4, 8. Jadi ini komposisi keadaan setimbangnya. Udah, dari sini kan kita bisa dapat KP. Ingat ya, KP adalah kanan, pangkat koefisien, berkiri pangkat koefisien. Dengan catatan, ini berfase gas. Semuanya fase gas, aman. Yang kanan itu adalah 8, koefisiennya 2. Berarti jadi angkat 2 kuadrat. Yang di bawah semuanya pangkat 1, kali 5, kali 1,6. Ini kita dapatkan 3,2. Jadi kita sudah dapat nih, 3 reaksi. Anggap ini reaksi 1 ya. Reaksi 2, reaksi 3. Dengan harga KP-nya masing-masing. Nah, lalu yang ditanya muncul lah ini. Kita munculkan lah yang ditanya itu ya. Saya buat ini. Pembentukan standar gas nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida itu NO2. KP-nya berapa? Itu yang dicari. Nah, berarti NO2 dibentuk dari N2 tambah O2. Ini koefisiennya jangan lupa. Beres. Nah, kita kotak-katik aja nih. 1, 2, 3 reaksi ini menjadi reaksi yang keempat ini. Seperti apa ya? Seperti hukum es ya. Nah, saya coba nih. Nomor 2 ya. Ini kan NO2-nya di kiri 2 mol ya. Koefisien 2. Sementara yang diminta adalah kanan, koefisien 1. Jadi, reaksi ini kita putar dulu, baru koefisiennya bagi 2. Sehingga menjadi NO2Cl. Ini karena udah kita bagi 2 tadi koefisiennya NO2. Ini jadi setengah ya. Cl2. Kalau reaksinya diputar, KP-nya jadi seper. Koefisien dibagi 2 menjadi akar. Maka di sini jadi akar 1 per 12,8. Oke, yang kedua beres. Yang mana ya? Yang ketiga nih sekarang. Oke. Yang ketiga itu kita lihat di sini NO2Cl ada di sebelah kiri ya. NO2Cl-nya di sini ada di sebelah kiri. Berarti kita cari yang sebelah kanan. Ini nomor 3 ini. Iya kan? Berarti kita biarkan saja nih. Artinya kita nggak ubah-ubah. NOCl tambah setengah O2. Menghasilkan NO2Cl. Nanti NO2Cl-nya jadi coret. KP-nya karena kita nggak ubah. Ubah ya berarti tinggal tetap 0,4. Oke, reaksi kedua, ketiga udah kepake. Tinggal reaksi pertama nih. Nah, kita apain ya? Nah, kita cek-cek lagi aja nih. Ini kan NOCl kita nggak butuh. Kita harus buang NOCl. Koefisien 1 di sebelah kiri. Sementara di reaksi 1, Koefisien 1 di sebelah kanan. Ya, berarti ini kita bagi aja nih. Bagi 2 semua koefisiennya. Jadi setengah N2 tambah setengah O2 tambah setengah Cl2. Ini jadi NOCl saja ya. Dan ingat, KP tadi kalau koefisiennya dibagi 2 menjadi akar. Akar 3,2. Oke, nah coret-coret nih. NOCl coret, coret. Ini coret, ini coret. Ada lagi. Ini Cl2. Cl2 coret. Nah, sisanya kan setengah N2 turun. Setengah tambah setengah jadi 1. NO2-nya 1. Beres. Nah, ini kita tinggal kalikan nih. KP1, KP2, KP3 tinggal kita kalikan saja. Ya, bisa pakai kalkulator nih. Bisa langsung dapat nih jawabannya 0,2. KP2, KP-nya. Atau kalau mau hitung-hitung sendiri ya, bisa saja ya. Saya buat di sini deh misalnya. Jadi akar 3,2 kali. Ini kan 1 per akar 12,8 ya. Kali 0,4. Ini akar 3,2. Nah, ini kan kita bisa, ini ya. Kita bisa kutak-katik lah ya istilahnya. Jadi ini juga akar 3,2 kali akar 4 kan. Sama aja itu sama yang akar 12,8. 0,4. Oke, jadi coret-coret akar 4 itu 2 berarti 0,4 per 2. 0,2. Sama aja. Ribet ya. Jadi, kita review lagi ya. Cara mencari KP gimana, lalu mencari KP reaksi lain yang bersesuaian berdasarkan reaksi lain yang bersesuaian. Oke. Satu lagi. Soal kedua ya. SBM PTN 2018 gas SF6 terure menurut kesetimbangan berikut. Diisi tekanannya mencapai 48 tor ya. Jika dalam wadah, sorry, jika setelah kesetimbangan tercapai tekanan dalam wadah menjadi 60 tor ya. Ini tekanan totalnya nih, jadi 60 tor. Tetapan kesetimbangan KP reaksi di atas adalah. Oke, mungkin ini sedikit lebih mudah daripada yang tadi ya. Nggak ribet yang tadi. Oke, SF4 tambah F2. Sama kayak tadi, MRS. Di awal kita ada katanya 48 SF6. Ini belum ada. Lalu, yang reaksi anggap aja X plus X plus X. Koefisiennya semuanya 1. Ini 48 min X. Ini plus X plus X. Nah, lagi kayak tadi. Ini katanya totalnya adalah 60. Kita tinggal cari aja nih. 48 min X tambah X tambah X sama dengan 60. Gitu ya. Jadi, ini kan bisa coret satu ya. 48 tambah X sama dengan 60. X-nya 12 ya. Nah, ini kita dapat nih yang baru nih. 48 kurang 12. 36. Oke. Ini X-nya berarti 12. Ini 12. Inilah komposisi baru. Tinggal cari KP. Kanan pangkat koe f per kiri pangkat koe f. Jadi, 12 kali 12 per 36. Kalau mau dicoret nih, bisa. Berarti 3 ya. 12 bagi 3, 4. So, jawabannya adalah 4. Ini lebih mudah ya dari soal nomor 1. Oke. Begitulah ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terutama buat yang kalian yang sedang mempelajari atau mempersiapkan diri untuk UTBK 2022. Semangat ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Flyvan Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.